selamat datang kembali di belajaran Asia channel kita masih dalam tema pembelajaran kita dalam membuat feed instagram atau sosial media post temanya kali ini adalah masih tentang makanan yaitu tentang hamburger ini tampilannya ada 5 nanti teman teman bisa dapatkan semuanya ini kita akan bagikan secara gratis dan ada beberapa aset yang nanti kita akan jelaskan oke kita langsung saja cara menggunakannya atau cara mendapatkannya nanti juga kita akan bagikan oke kita langsung saja pada tutorialnya oke disini teman teman seperti biasa saya sudah siapkan ada 5 aset gambar yang akan bagikan disini ada aset yang digunakan ya dari pixabay.com dari gambar gratis ya nanti ada modelnya untuk hamburger dan juga ada beberapa aset gambar yang lainnya nanti teman teman bisa dicoba saja ya sedikit untuk kita lihat juga ini adalah hamburger yang kita gunakan gambar ini sebenarnya warnanya tidak seperti ini ya cuma supaya bisa satu tema atau lebih menyatu ke dalam warna template jadi admin ubah di dalam aplikasi photoshop nanti teman teman juga boleh silakan digunakan dulu gambar yang ini kalau dagangannya atau jualannya sama ya tetapi kalau misalkan berbeda potret sendiri aja dan selanjutnya tinggal dimanipulasi di photoshop nanti mungkin lain kali kita akan bahas tentang photoshop kali ini kita bahas dulu untuk di powerpoint oke disini teman teman saya buka dulu ya untuk bagian aset gambarnya pada bagian powerpointnya oke ada beberapa aset gambar yang perlu saya jelaskan juga pada dasarnya semuanya sama ya teman teman jadi ada aset gambar jadinya seperti ini untuk contoh nanti buat teman teman selanjutnya ada juga backgroundnya saja disini ada lantai dari kayu ya selanjutnya ada aset atributnya dan juga ada lisensi ya lisensi yang dimaksudkan dari lisensi ini adalah lisensi desainnya sedangkan aset gambarnya boleh itu ngikut saja ke dalam aset lisensi dari aset gambar yang saya gunakan atau sumber yang saya gunakan ya oke selanjutnya teman teman pada bagian ini ada tiga ya ada background juga ada atribut kita lihat dulu semuanya ya apakah seluruhnya benar oke nah ini adalah yang pertama ini kita akan peragakan nanti selanjutnya ini yang masih ada ya semuanya ada lima oke disini teman teman kita perlu diketahui bahwa kenapa ada tiga ini untuk contoh ya barangkali nanti teman teman ingin tata letaknya seperti ini tetapi secara default ini backgroundnya tidak bisa diubah atau tidak bisa dimanipulas jadi sudah saja seperti ini untuk mengubahnya teman teman seharusnya bisa ya di dalam powerpoint itu bisa di ungroup atau di convert ke dalam bentuk shape tetapi ini akan menjadi acak-acakan ya kalau misalkan kita di convert ke dalam bentuk shape karena banyak objek dan property ya seperti yang di belakang ini ada gradasinya itu kan ada beberapa style jadi di powerpoint itu tidak bisa sementara ini lalu di bagian bawah disini juga ada gradasi dengan radial memang bisa di powerpoint tetapi kurang custom mungkin ya selanjutnya juga ada disini ada bayangan bayangan bisa tapi tidak semut ini seperti itu jadi untuk templatenya backgroundnya kita sudah siapkan nanti teman teman tinggal dimasukkan propertinya aja ya seperti itu oke kita langsung cara penggunaannya disini teman teman kita masukkan dulu untuk aset gambar modalnya ya ini adalah gambar hamburgernya kita masukkan kesini oke ditinggal di drag aja ya seperti itu simpan di atas tepat pada bagian bayangan ya disini oke itu satu selanjutnya pada bagian tulisan ya disini bisa dilihat ini adalah gradient merah dengan gradient putih ya putih abu mungkin ya sedikit abu dan lagi pada icon icon yang lain juga sama jadi teman teman kita di blok aja ya satu persatu seperti ini kalau sudah di blok lalu kita group oke kita sudah punya ini untuk judul dulu kita copy ctrl c kita masukkan kesini ctrl p ya seperti itu oke pada bagian grup disini kita and group lagi kita and group oke dan kita fokuskan dulu ke dalam tulisannya ya teman teman disini oleh admin ini sudah diubah ke dalam bentuk eh shape ya jadi sebenarnya ini bukan ponnya tapi shape kalau bisa dilihat seperti itu teman teman kalau mau membuatnya untuk membuat bentuk font seperti ini misalkan nama brandnya misalkan bukan ini kan hanya contoh saja ya jadi kita hapus dulu ya karena ini tidak dengan apa tidak sama dengan brand teman teman misalkan mereknya kita hapus dulu disini kita ganti namanya menjadi hambur e ya misalkannya kita insert ada shape lalu ada text box oke kita gambar kita drag maksud saya kita ganti menjadi hambur e ya oke kita coba fontnya di ball dulu lalu kita ganti disini saya menggunakan fontnya dari google font ya namanya galada font ini tidak kapital semuanya jadi kita gunakan capitalist each word ya oke seperti itu kita perbesar selanjutnya oke disini ya selanjutnya teman teman kita geser seperti yang tadi iya jadi maksudnya supaya lebih miring saja seperti itu oke setelah itu silahkan dibuat dengan warna merah ya warna merah yang ini boleh yang ini oke kita buatkan gradasi pada bagian warna merah yang ini ya caranya teman teman kita pilih dulu pada bagian teks ya tapi bukan bagian teks yang ada di dalam home kita pilih bagian format teks teks pil yang ada di bagian format disini oke jadi kita pilih gradient nah disini sudah ada teman teman untuk gradient warna merah ya seperti itu kalau di rasa kurang menyala ya kita pilih dulu teksnya teks pilnya yang warna merah lebih menyala atau warna lebih cerah setelah itu kita pilih gradient oke jadi disini bisa lebih kelihatan ya karena warna yang dipilih yang pertama adalah warna merah kalau ingin lebih kontras lagi teman teman kita pilih teks pil gradien pilih more gradient seperti itu nah disini ada optionnya pada bagian gradient stop ya kita bisa ditambahkan aja pada bagian color disini ya color pilih more color nah pada more color kita geser ke bagian warna merahnya digeser aja ini kalau mengalangi hapus saja ya lalu direksinya kita ganti ya jadi seperti itu kalau kurum dirasa masih kurang dominasinya kita bisa geser oke itu cara membuat gradasi tulisan sekarang kita coba buat outline ya outline pada bagian belakang seperti pada bagian tulisan delicious seperti itu oke kita coba dulu ya disini pada bagian outline sebenarnya sudah ada ya teks option disini pada bagian teks option nya kita pilih dulu oke kita masukkan outline nya teman teman bisa dilihat pada bagian teks option dipilih di bawah pada bagian teks outline nya oke dipilih saja di scroll ke bawah disini bisa dipilih solid line nya bisa dilihat oke pada bagian bagian luarnya itu sudah ada tulisan hanya disini teman teman kekurangannya ya untuk karena outline eh bukan berupa pet ya seperti itu kita coba di perbesar saja oke otomatis si tulisan merahnya itu menjadi terbuang seperti itu atau menjadi habis akan teman teman triknya ya jadi yang ini kita duplikat aja ya oke kita ganti dulu warna outline nya ya menjadi putih seperti itu terus kita duplikat aja duplikatnya dengan tekan control lalu di drag oke setelah itu pada bagian yang kedua outline nya kita tidak digunakan aja no outline dan kita geser ke bagian atas terus otomatis disini seperti ya seperti yang ada di template cara menggunakannya padahal ini dibuat dengan dua font atau dua kalimat ya seperti itu nanti untuk mengeditnya teman teman tinggal di edit saja misalkan disini e nya capital ya seperti itu misalkan hambur e ini juga sama ya jadi pada dasarnya asal tulisannya sama saja ya jadi ini tidak terlihat seperti outline nya padahal memang outline seperti itu oke kita lanjut juga sama untuk pembuatan icon teman-teman disini icon sudah jadi tinggal dibuatkan untuk gradient nya tinggal pilih gradient field saja ya seperti itu ini pun sama ya nanti teman-teman tinggal diganti pada bagian direction yang disini ada present bagian direction Oke kita skip untuk eh apa ini untuk icon kita lanjut dulu tergrup aja ya di control G ada bagian bawah Oke disini ada order order Oke kita coba ya masukkan aja Iya seperti itu kita grup aja control G oke teman-teman kita simpan di maaf belum di copy ya harusnya di copy dulu lalu simpan di paste Iya di sini sama seperti yang tadi berarti ya tinggal kita angrup lagi terus pada bagian merah atau pada bagian tombolnya di sini teman-teman bisa dilihat Oke kita pilih dulu ini juga sama kita pilih tinggal pilih gradient aja ya otomatis itu tinggal tinggal di custom nanti seperti yang ada di dalam tulisan tadi selanjutnya kita masuk lagi pada bagian bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk ornamen seperti ini kalau bentuk lingkaran berarti sama ya seperti objek yang tadi kalau bentuk ornamen ini karena ada bentuk bebas ya jadi caranya kalau yang ini ini sudah ada ya sudah disiapkan teman-teman untuk sebentar untuk ornamennya ini tinggal kita pilih aja Hai Oke kalau ini karena dalam bentuk pattern teman-teman jadi eh agak ngelag komputernya ya kita copy aja lalu kita paste Oke kalau yang merah mungkin sama ya seperti yang tadi untuk gradiennya tinggal di pilih aja gradient feel terus kalau untuk warna putih karena ini butuh warna yang lainnya jadi bisa dipilih aja nah disini kan lebih hitam jadi dibuang yang hitamnya seperti itu ini geser ya mudah ya untuk gradien di powerpoint selanjutnya ada bagian objek ya ini ada objek bebas bentuknya seperti ini itu menggunakan pattern ya menggunakan pattern yang ini caranya teman-teman kita masukkan dulu ya ke sini oke masukkan dulu dengan dipaste saja seperti itu ini adalah bentuknya eh save ya atau outline bentuknya garis atau bentuk save dari powerpoint cara membuat objek seperti itu teman-teman atau objek bebas kita bisa gunakan dulu untuk di insert terus ada save terus ada lagi pada bagian lingkaran boleh ya kita buat dulu misalkan lingkarannya seperti itu eh kita pilih dulu untuk outline nya warnanya putih aja untuk filenya dipilih eh save fil aja filenya di no fil ya misalnya kita duplikat dulu dengan cara seperti yang yang tadi Ctrl C Ctrl V ya di duplikat normal aja ya bentuknya misalkan kita ingin bentuk seperti ini Oke lalu kita gabung teman-teman digabung itu pada bagian format ya dipilih dulu keduanya Oke sebentar pilih dulu dua-duanya masuk pada bagian format lalu masuk pada bagian merge shape ada union ini sudah bisa ya selanjutnya teman-teman nanti untuk memanipulasinya itu masuk pada edit shape ya edit shape edit point nah disini banyak teman-teman mau bentuknya seperti apa silahkan itu disesuaikan aja ya nanti ini adalah poin-poinnya atau adalah node-node nya bentuknya ingin menyerupai yang tadi juga boleh tentu kalau di bahas di samakan disini tutorialnya akan lama ya kita coba delete aja untuk penyesuaiannya nanti teman-teman tinggal di eh samakan aja lah dengan bagian desain yang saya berikan ya teman-teman ini hanya contoh saja cara membuatnya nah seperti itu Oke selanjutnya pada bagian yang ini kan harus diisi outline atau harus diisi pattern caranya ya bagian yang pattern nya ini kita drag dulu teman-teman dibuat dulu besar karena di dalam fitur PowerPoint tidak ada power clip ya jadi dibuat dulu besar lalu kita save as picture ya Oke kita save as picture kita simpan aja fitur yang tadi ya di save aja misalnya fiturnya fitur satu mau di replace atau tidak Oh maaf maksud saya ini bekasnya aja jadi kita tinggal di kasih nama saja misalkan kasih nama pattern Oke kita save formatnya jangan jpg tapi png biar belakangnya menjadi transparan kita setelah dulu nah sekarang pada pilih lagi pada bagian objek yang sudah kita buat lalu kita pilih disini ya format save field dan dipilih pada bagian picture oke setelah itu pilih profile lalu ada yang tadi ya yang pattern kita insert otomatis itu masuk dan untuk eh mengaturnya teman-teman masuk pada menu format lalu ada crop nah disini ada crop ya setelah itu silahkan diatur pada eh bagian dari peternya misalkan ini ingin kita perbesar dipastikan semua objeknya atau semua peternya itu mengisi pada semua pil kayak ini jadi ada selanjutnya tinggal kita isi saja untuk otelannya tinggal dihilangkan format terus ada outline otomatis bentuknya seperti itu tapi mungkin tidak terlalu solid jatuh tidak terlalu jelas kalau ingin lebih jelas teman-teman nanti pada bagian garisnya ya di sini lebih diperbesar lagi nah seperti itu ini bisa nanti gambarnya juga akan akan lebih besar lagi untuk outline yang di fill dimasukkan ke dalam bentuk objek yang kita buat tadi ya seperti itu oke sepertinya ini kita delete dulu tinggal objek yang lingkaran ya lingkaran-lingkaran kecil ini dengan warna putih peternya itu dibuat manual aja teman-teman dengan menggunakan lingkaran kita kita drag aja dulu eh filenya dikasih warna putih lalu outline nya kita hilangkan dan di drag saja ke bawah Oke seperti itu lalu kita bisa di blog lalu di drag lagi seperti itu lalu di blog lagi dan di drag klik lagi untuk membuat outline itu ada notif ya bahwa jaraknya sudah sama tinggal supaya rapi teman-teman kita pilih pada bagian line kita pilih bagian line center lalu kita grup klik kanan lalu di grup lalu di perkecil seperti itu Oke setelah itu tinggal tekan kontrol dan duplikat Oke digut diseleksi lagi lalu di grup lagi dengan kontrol G lalu disimpan saja Oke itu untuk cara membuat lingkarannya nanti bisa disesuaikan Oke selanjutnya yang ini yang terakhir ya maaf ada yang kelewat untuk efek dari teksturnya ya jadi di bagian background disini nanti yang terakhir kita kasih tekstur dengan cara insert feel lalu rectangle ya kita drag kesini seperti itu lalu save lagi lalu picture silahkan dipilih pada bagian teksturnya ya teman-teman ini kita copy kan dulu alamatnya biar tidak lama Oke ini adalah teksturnya tinggal kita insert nah disini outline nya bisa dihilangkan untuk bagian format lalu ada outline selanjutnya kita pilih pada bagian transparansi ya disini ada bagian fill pada format picture seperti biasa kita kurangi saja otomatis ini ke untuk transparansinya bisa dilihat warnanya sudah berubah kalau misalkan ingin lebih dengan variasi warna yang lain teman-teman bisa menggunakan tema-tema ya disini seperti itu ketentu memang tidak seperti yang ada di dalam template yang kita bagikan tapi cara inilah yang bisa dilakukan di di dalam pembuatan background dengan tekstur seperti ini sisanya seperti yang kita sampaikan untuk icon juga untuk gradasi dan lain-lain Oke itu dulu mohon maaf ini ada yang ketinggalan biar bisa disampaikan dan terima kasih oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini silahkan digunakan untuk aset gambarnya tentu dibaca aja untuk lessonnya dan juga aset-aset yang sumbernya saya sertakan teman-teman juga di bisa digunakan dengan dibaca dulu cara penggunaannya Oke terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah membantu channel ini bantu subscribe supaya bisa lebih berkembang terima kasih salam belajar